Musik Sandai Kiri adalah sebuah wilayah desa yang terletak di kecamatan Sandai Kabupaten Ketapan Provinsi Kalimantan Barat dengan wilayah seluas kurang lebih 5.347 hektare Desa Sandai Kiri dibentuk pada tanggal 31 Agustus 2003 yang diresmikan secara langsung oleh Haji Morkes Effendi yang saat itu menjabat sebagai Bupati Ketapan Sandai Kiri merupakan wilayah pemekaran baru yang memisahkan diri dari desa Sandai selaku desa Indu Sejarah singkat kepemimpinan desa Sandai Kiri diantaranya adalah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mayoritas desa Sandai Kiri adalah beragama Islam Dengan ciri khas adat istiadat budaya Melayu yang sangat kentan Berdasarkan data kependudukan per Januari 2020 jumlah penduduk desa Sandai Kiri adalah sebanyak 2.572 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.230 orang dan perempuan sebanyak 1.252 orang yang tersebar pada 11 RT dan 3 wilayah dusun yaitu Dusun Kekirik, Dusun Tengah Tanah, dan Dusun Natai Perak Pendidikan rata-rata dari penduduk desa Sandai Kiri adalah lulusan SMA atau sederajat dan sarjana Mata pencarian utama dari masyarakat sebagian besarnya adalah berkebun dan bertani, karyawan perusahaan swasta, pedagang, pegawai, dan lain-lain Untuk sumber daya alamnya, desa Sandai Kiri memiliki beberapa potensi besar untuk berkembang menjadi lebih baik demi meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya Misalnya dalam bidang pertanian, desa Sandai Kiri sangat berpeluang besar untuk menjadi suas sembah dapangan karena sebagian wilayahnya, desa Sandai Kiri merupakan hamparan wilayah persawahan yang cukup luas yang dimiliki oleh masyarakat setempat dan telah terbentuknya kelompok tani masyarakat Selain itu, perkebunan sawit yang dikelola oleh perusahaan swasta juga menjadi salah satu potensi besar yang dimiliki oleh desa Sandai Kiri dalam memanfaatkan lahan semaksimal mungkin demi membantu kesejahteraan ekonomi masyarakat dan memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Potensi sumber daya alam lain yang dimiliki oleh desa Sandai Kiri adalah adanya hasil bumi berupa mineral tambang yang dikelola oleh perusahaan swasta yang secara langsung dapat bekerja sama dengan putera daerah dalam mengelola sumber daya alam yang ada demi meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Kehadiran dari perusahaan-perusahaan swasta yang masuk dan berinvestasi di wilayah desa Sandai Kiri sejatinya dapat dijadikan sebagai potensi yang baik bagi pemerintahan desa Sandai Kiri khususnya perhatian terhadap pembangunan sekaligus kesejahteraan bagi masyarakat dari perusahaan sebagai mitra daerah melalui program CSR perusahaan Untuk dalam bidang kepariwisataan, desa Sandai Kiri memiliki potensi daerah yaitu wisata alam Bukit Mantas Wisata alam ini terletak langsung berada di dekat pusat pemerintahan desa Sandai Kiri yang dapat diterbus sekitar 5 menit dengan berkendara Akses yang ditempuh oleh pengunjung juga sangat mudah Di desa Sandai Kiri juga telah berdiri badan usaha milik desa sejak tahun 2017 lalu Beberapa program usaha yang telah dijalankan demi meningkatkan pendapatan asli desa yang pada akhirnya dapat menunjang kemampuan keuangan desa misalnya penjualan BBM melalui pertamini, pelayanan pembayaran listrik, jasa konstruksi, dan beberapa kegiatan lainnya Walaupun terbilang masih baru, BBM desa Sandai Kiri sedikit demi sedikit telah memberikan hasil yang nyata Tercatat pada tahun 2018, BBM desa Sandai Kiri telah menyerahkan hasil bersih dari usahanya kepada pemerintah desa Sandai Kiri sebanyak 10 juta rupiah Tahun 2019 sebanyak 15 juta rupiah Dan tahun 2020 sebesar 30 juta rupiah Usaha-usaha yang telah dijalankan oleh BBM desa Sandai Kiri akan terus dikembangkan seiring waktu demi terwujudnya desa yang mandiri Berdasarkan data indeks desa membangun yang telah diterbitkan pada tahun 2017 dan tahun 2018 Desa Sandai Kiri mendapatkan status sebagai desa maju Lalu pada tahun 2019, pembangunan status IDM untuk desa Sandai Kiri ditingkatkan menjadi status desa mandiri Segala pencapaian yang telah dibangun dan tidak terlepas dari adanya kerjasama dari seluruh pihak yang mendukung program pemerintahan desa Sandai Kiri Pencapaian atas prestasi-prestasi tersebut tidaklah menjadikan kebanggaan dan kepuasan Melainkan sebagai penyemangat untuk tetap terus berkarya demi kemajuan bersama Untuk kedepannya, pemerintah desa Sandai Kiri tetap terus berbenah diri dan berkomitmen dalam membangun daerah Demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa Sandai Kiri yang unggul dan mandiri